Kapal jangkar samudera dihantam gelombang tinggi di perairan Pulau Babi, Kabupaten Sika pada akhir pekan kemarin. Akibatnya kapal ini nyaris tenggelam. Sementara 26 penumpang yang berada di atas kapal terombang ambing di lautan kurang lebih 5 jam. Usai mendapat laporan, tim Sargabungan langsung menuju ke lokasi, guna melakukan evakuasi para penumpang. Evakuasi berlangsung dramatis, pasalnya gelombang tinggi mencapai 4 meter. Meskin mikian, para penumpang berhasil dievakuasi menuju ke Pelabuhan Wuring, Kota Maumere.